Liga Kompas U14 Powered by BRI bersiap memulai perjalanannya di musim baru. Demi menghindari pencurian umur, tim verifikasi melakukan screening kepada para calon peserta untuk mencocokkan data diri yang sesuai dan faktual. Tim baru Liga Kompas U14 yang akan segera bergulir. Tim verifikasi LKG sudah mulai bekerja untuk melakukan screening kepada para calon tim peserta. Tahapan screening ini dilakukan kepada 36 tim peserta yang akan menjalani babak playoff pekan depan. Nantinya 36 tim ini akan bertanding dan dikerucutkan kembali menjadi 6 tim yang akan bertanding di Liga Kompas U14 musim depan bergabung dengan tim musim sebelumnya. Direktur kompetisi Liga Kompas U14 Yulvianus Harjono mengatakan verifikasi wajib dilakukan guna mendapatkan data yang faktual utamanya menghindari pencurian umur. Taktur kompetisi dari Liga Kompas sendiri yang adalah Liga Pendidikan ya. Kita ingin mengedepankan aspek kejujuran ya, aspek fairness gitu ya. Dekap itu kan menjadi perwakilan Indonesia di sana gitu. Jangan sampai ada temuan di sana ternyata ininya tidak sesuai. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang memalukan buat kita juga. Dan kita juga tadi mengedepankan fairness, makanya pencurian umur ini betul-betul kita hindarkan lah. Liga Kompas U14 rencananya akan bergulir mulai Desember 2024 mendatang. Para pemain terbaik dari kompetisi ini akan diseleksi menjadi tim hebat untuk bertanding di Gotiakap 2025. Rinin Taniken, Kompas TV, Jakarta.